Halo, jumpa lagi di dapur Hida, ini hari aku mau buat karipap isi kentang. Oke, ini dia karipapnya. Kulitnya rambut. Krip-krip. Sebelum menonton, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Thank you. Oke, kita langsung ke bahannya aja ya. Untuk kulitnya, aku pakai 250 gram tepung terigu. Setengah sendok teh gula. 3 per 4 sendok teh garam. 50 gram mentega. 30 ml minyak masak. 75 ml air. Dan daun sup disini. Aku ambil daunnya saja, batangnya tak payah. Dan untuk isiannya, disini ada kentang 300 gram. Yang sudah aku potong-potong lah. 5 siung bawang merah. 5 siung bawang putih. Sedikit jahe. Sedikit kunyit. Dan 4 butir buah keras. Disini ada 1 sendok makan. Serbuk kari. Daun salam. Ini kapulaga. Bunga lawang. Dan kayu manis. Oke. Sekarang kita blender semua ini. Dan airnya gak harusnya. Sikit air. Kita blendernya yang gak harusnya. Sekarang kita tumis. Lantai. Terima kasih ampun. selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati wadah sampai habis kamu mau buat simpan kamu masukkan kali ke dalam open pada suhu 100 terjat celsius selama satu jam atau hingga kulitnya kering baru-baru simpan dalam kulkas atau peti ais lah setelah tadi kita masukkan ke open kulitnya kering sekarang kita masukkan ke dalam kulkas ini kita masukkan ke dalam kulkas ini kita masukkan ke dalam kulkas ini selamat menikmati masukkan dia kalau kita mau keluarkan awal-awal tumbuh hilang dinginnya kita goreng oke thank you